Intro Oke sobatmu nya balik lagi sama Lolo di Nyari Makan Dan sekarang aku ada di sekitaran Alam Sutra Tepatnya itu di Pasar 8 Jadi di Pasar 8 ini ya sobatmu nya aku mau kasih tau dulu Ini kalau pagi tuh banyak juga orang jualan Dan sampai malam itu kalian tengok banyak tempat jajanan-jajanan Apalagi untuk kuliner malam Dan sekarang aku mau nyari seafood yang katanya Makanan seafoodnya ini Eh tempat makan seafood Gimana sih menang? Seafood restoran Yang katanya di Alam Sutra ini salah satu yang terkenal Dan paling rame Ini di belakang aku nih Oke namanya itu seafood dan nasi uduk Pak John 8 Oke kalian penasaran kan? Iya aku juga penasaran Makanya kalian harus ikut aku terus Yuk kita sikat Let's go Halo sobatmu nya sekarang aku makan seafood di nasi uduk Pak John 8 Nah Pak John 1, 2, 3 belum kita temukan ini masih Pak John 8 nih Dan ini dia menu yang kupesan ada cumi lada hitam Terus ada kerang bambu saus padang kepiting super mentega sama cah kangkung seafood Nah ini aku mau jelasin harga-harganya ini ya Disini tuh tempat salah satu makan terkenal di sekitar Alam Sutra Jadi ini adalah salah satu tempat makanan favorit di Alam Sutra Paling khusus seafood ya sobatmu nya ya Aku mau jelasin harganya sedikit Kalau saya kepiting super ini Ini harganya Rp191.000 Dan ini beratnya sekitar 6,6 oz Nah kerang bambu itu harganya Rp40.000 Sah kangkung seafood harganya Rp50.000 Terus si cumi lada hitam itu Rp45.000 Ini Mereka disini nasinya bisa kalian request Mau nasi putih biasa Nah kalau khusus ini karena judulnya ini kan nasi uduk ya sobatmu nya Jadi aku pesan si nasi uduknya sobatmu nya Oke Yang mana dulu nih aku makan nih Oh iya Mereka ini buka dari jam 5 sampai jam setengah 12 Jadi ini hitungannya untuk jam-jam segitu berarti disebut kuliner sormal Sore kemalam Langsung kita sikat kepiting ya sobatmu nya Aku memang pencinta seafood apalagi khususnya kepiting Jadi kalau aku makan seafood itu Aku selalu pesan kepiting Karena memang inilah yang hal paling the best menurutku Kepitingnya Bang Jon Lapanu Nah itu dia Nah kepiting ini juga tersedia beberapa varian rasa Ada saus padang Ada lada hitam Ada asam manis Dan saus padang Eh iya itu dia Nah ini dagingnya besar nih sobatmu nya Bisa kalian lihat sendiri Tuh Kan Aku cinta kalian sama kepiting ini Tuan krep Kemakan Wah manis Tau gak kenapa daging kepitingnya itu manis sobatmu nya Jadi Kalau dia dagingnya segar Dia itu dagingnya manis ya Karena masih baru Nih Wah dagingnya banyak Padahal bagian capitnya aja Cok kita pake nasi ya Kadul Nah ada kepitingnya sobatmu nya Bahagia aku nih Dagingnya kita taro disini Kita taro kuahnya lagi sobatmu nya Wah Kita rasain nasi Uduknya sobatmu nya Karena rata-rata Kutaya disini Yang makan pake nasi uduk semua Turun kali nasinya Gurih Lemak Langsung kita makan Jadi kalau makan seafood itu Itu gak bisa satu menu Jadi Comot sini Comot sini Comot sini Comot sini Harus gitu Nih Cumi Gak ada hitam Ya Allah cumi nya lembut kali Lembut kali cumi nya Terang bambu Terang bambu Aku minum dulu sobatmu nya Luar biasa kali ini Ini memang wajar Kalau mereka ini Yang ketempat si pak John ini Memang rame Dari ini Kalau pas Ini syuting ini Sekitaran jam 5 lewat Tadi pas aku lewat jam 5 Itu udah rame orang Sekarang kita makan si Kerang bambu nya Sobatmu Kenyal-kenyal gitu Ini kerang bambu nya enak sih Ini mungkin sobatmu Kerang bambu nya jarang mungkin ya sebagian Enggak-enggak semua orang tahu tentang kerang bambu Jujur ini pertama kali makan kerang bambu Dan seenak itu loh Dia kayak jelly-jelly gitu deh Jadi dia bentuknya kayak gini dia bentuknya Di dalamnya tuh yang ini Tuh Jadi kayak makan jelly-jelly gitu kalian Terus kalian sama kangkungnya Ca kangkung seafood Aku kan sobatmu nya memang Soring makan seafood Dan selalu kepiting Kayaknya kalau aku kesini Aku bahkan memesen Si kerang bambu ini sobatmu Ini memang pengalaman pertama Dan membuatku Kuas Dari semua Kalau si ca kangkung ini ya Selalu jadi temen Temen kalau pas Selalu jadi temen Kalau kalian makan seafood Ini nilainya 8,8 Si cumi Lada hitam itu 8,9 Kopiting 9,2 Dan ini The best menurutku Jadi 9,8 Ini lah pemenang Karena memang First of the first time Aku mencoba ini Dan ternyata Enak sekali Sekarang saatnya Cari yang segar-segar Nah salah satunya ini nih Es longan Thailand Yang lokasinya itu Sederetan sama Kuliner malam Yang ada di Pasar Lapan Alam Sutra Longan itu Kalau di Indonesia Terkenalnya Kelengkengnya Uniknya Es longan Thailand ini Airnya terbuat dari Gula Sama daun pandan Yang direbus Terus ditambahin Toping buah longan Yang melimpah Rasanya nyeger Dan ini bisa jadi Menu dessert yang pas Setelah nyari makan seharian Harganya juga gak mahal kok Segelas gede Gini cuma 15 ribu rupiah aja Oke sopan kunyah Itu tadi Makanan-makanan Yang aku cobain Sekarang aku mau ngabisin Jadi untuk kalian Kalau ada Menu makanan Atau tempat Yang kalian rekomendasikan Kalian bisa Kirim Kesini Dan Doakan aku sehat Biar aku doakan kalian sehat Sehat Biar aku tetap bisa jalan-jalan Dan nyari Makanan-makanan lagi Makanan lagi Makanan lagi Makanan lagi Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax